Al-Baqarah ayat 78 Allah berfirman Di antara mereka ada yang ummi yang buta huruf ummi itu buta huruf Mereka tidak memahami alkitab kecuali hanya hayalan dia hanya angan-angan kemudian mereka itu hanya menduga-duga hanya berprasangka-prasangka hanya menduga saja ini dalam ayat ini ada beberapa poin yang penting sekali ternyata kata ummiyun artinya buta huruf itu ternyata sesuatu yang di dalam Islam harus dihilangkan karena ayat ini ingin menunjukkan bahwa ummiyun orang-orang yang buta huruf itu itu adalah seseorang-orang yang tercelah ya makanya disini disampaikan ini orang-orang yang buta huruf ummiyun yang buta huruf kita dalam definisi kita tentang buta huruf adalah orang yang tidak bisa baca tulis itu buta-buta huruf makanya kemudian ada bagus sekali ada gerakan memberantas buta huruf kalau dulu sekali itu ada buta huruf yang nulis huruf bahasa Indonesia itu kemudian sehari ini sudah bertumbuh lebih baik menjadi pemberantasan buta huruf Al-Quran itu ya itu masya Allah usaha teman-teman yang juga luar biasa tapi ternyata kalau kita dalami ayat ini yang disebut dengan ummiyun itu bukan hanya ketika Anda bisa membaca itu ternyata belum dikategorikan lepas dari buta huruf coba lihat ini sebagian ahli tafsir mengatakan kata amani yang artinya sebenarnya adalah amani itu hanya angan-angan hanya khayalan mereka itu sebagian ahli tafsir mengatakan kata amani itu artinya adalah dibaca atau bacaan dan hafalan artinya menjadi begini wa minhum ummiyuna la ya'alamun al-kitaba illa amani jadi orang itu masih disebut buta huruf ya dianggap belum tahu al-kitab kalau ilmunya baru sebatas bacaan dan hafalan ini ini memang artinya tinggi sekali Quran ingin ingin mendefinisikan buta huruf itu ternyata untuk menghilangkan buta huruf itu ternyata levelnya setinggi itu jadi kalau kita mengambil pendapat tafsir yang tadi maka ternyata buta huruf ternyata menghilangkan buta huruf bukan hanya mengajari orang membaca dan menulis tetapi bukan hanya itu tetapi ternyata harus mengajarkan kepada mereka bukan sebatas orang bisa baca bahkan menghafal jadi bukan sebatas menghafal bukan sebatas menghafal karena nanti kalau sudah kalau babnya hanya amani maka mereka ujungnya adalah menduga-duga berprasangka prasangka ya kalau ilmu itu tidak ada prasangka ilmu itu semuanya terukur pasti ilmu itu terukur ada terukurannya bahwa nanti ada perbedaan pendapat dalam menyimpulkan itu biasa tetapi ilmu itu ada kejelasan polanya ada cara berpikir cara menyimpulkannya dan seterusnya tapi selain ilmu yang terjadi adalah ya dugaan pasti dugaan-dugaan kalau sudah dugaan-dugaan begitu maka sudah dia tidak cukup untuk meraih al-haqq